Ramadhan bisa betul-betul hadir hati kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad s.a.w Karena Ramadhan adalah dulainya umatnya Nabi Muhammad Kita manfaatkan Ramadhan nanti untuk pengampunan dari Allah untuk diri kita semua Menebus kesalahan ataupun dosa-dosa kita kepada Allah s.w.t Itulah Ramadhan nanti Waktu kita di bulan syafat kita perbaiki hubungan kita dengan Rasulullah s.w.t Karena turunnya ayat inna Allah wa malai ketahul salju na'an nabi Itu adalah di bulan syafat Ayo, berbanyak kita bersalah waktu pada Nabi Muhammad s.w.t Berbanyak kita hubungi kepada Tanja Nabi Muhammad s.w.t Gimana kita membuat Tanja Nabi Muhammad Oh, melalui keluarganya, ya senang no keluarganya Tanja Nabi Muhammad Oh, ya caranya saya harus menyenangkan keluarganya Tanja Nabi Muhammad Oh, dengan para sahabatnya Ayo kita gapai para sahabatnya Agar apa? Agar Rasulullah senang Kalau Rasulullah senang Allah pun pasti senang Kalau Rasulullah rida Allah sudah dipastikan akan rida Maka kita harus menggapai kekasihnya dengan apa Maka dari itu tidak ada lain dengan kita mengenalkan diri kita kepada Rasulullah Dan membuat banyak salawat Karena salawat itu akan diaturkan oleh satu malaikat Yang ditugaskan oleh Allah s.w.t Di samping Nabi s.w.t Yang untuk menyampaikan salamnya panjenengan kepada Nabi Dan bukan cuma nama jenengan Tapi sampai orang tua yang jenengan saja Itu disampaikan kepada Nabi Muhammad Ya Allah ya Rasulullah Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan Itu bersalawat kepada Allah Jadi namanya jenengan Sak namanya Bapak yang jenengan Dihaturkan kepada Nabi Muhammad Dan Nabi s.w.t Akan kenal kepada kita Bila mana nama itu terpaut Di antara Rasulullah s.w.t Oleh karena itu Perbaiki hubungan kita Jalil hubungan kita Cari gantolan-gantolan yang kita bisa mendekat kepada Nabi s.w.t Dengan menyenangkan ulamaknya Dengan menyenangkan keluarganya Dengan menyenangkan umatnya Itu adalah gantolan-gantolan yang agar kita mempermudah dekat kepada Rasulullah s.w.t Memperjuangkan umatnya Nabi s.w.t Rasulullah s.w.t Memperjuangkan ulamaknya Poro kiai ustadnya Yang menyambungkan lidahnya Rasulullah s.w.t Rasulullah s.w.t Rasulullah s.w.t Dengan merawat keluarganya Ahlul bayitin Nabi Muhammad s.w.t Para kabai, para sayid, para syarifah Dengan menyenangkan mereka semua Rasulullah s.w.t Inilah kita Kunci kita untuk menyenangkan Rasulullah s.w.t Jangan ragu untuk berjuang kepada Nabi Jangan ragu untuk memperbaiki umatnya Nabi Muhammad s.w.t Jangan ragu untuk menyenangkan apa yang dicintai oleh Rasulullah s.w.t Jangan sampai ragu Bersemangat, ayo kita berbangga-bangga Untuk gantian Nabi Muhammad s.w.t Perbaiki bahwa itu dengan kita Di bulannya Rasulullah s.w.t Untuk selalu menaikkan diri kita kepada Nabi Muhammad s.w.t Karena selama-lamanya Kita akan terpau terus kepada Nabi Muhammad s.w.t Bukan doa kita ini Bersalawat saja Akan ke Nabi juga rupa berilaku Adab kita, ahlak kita Berilaku kita Dalam keadaan kita Untuk Nabi s.w.t Jangan lupa-lupa Jangan kita ini menyerah Untuk menyenangkan hati Nabi Terus berjuang untuk menyenangkan Dengan apa kemampuan Panjenengan Bisa dengan tenaga Yeh tenaga Panjenengan Dengan ilmu Panjenengan Yeh monggo Dengan ilmu Panjenengan Dengan harta Panjenengan Yeh monggo Dengan harta Panjenengan Dengan cakapnya badan-badan Panjenengan Monggo Dengan cakapnya badan-badan Panjenengan Untuk Panjenen Nabi Muhammad s.w.t Karena disitu Satu-satunya kunci Ridho'nya Allah s.w.t Hanya kepada Nabi Muhammad s.w.t Keluar dari Nabi Muhammad s.w.t Kita tidak akan punya jalan Untuk menuju Allah s.w.t Hanya satu saja pintunya Adalah Rasulullah Dan Rasulullah s.w.t Adalah babullah Pintunya Allah Adalah Rasulullah s.w.t Pintunya Nabi Muhammad s.w.t Adalah biwakdi Nabi Muhammad s.w.t Itu pintunya Nabi Muhammad s.w.t Diserta para sahabat Dan seluruh pengikutnya Sampai yungil akhir Maka dari itu Marilah kita bersama-sama Saling menyenangkan satu dengan yang lain Untuk siapa tidak ada lain Untuk hanya Nabi Muhammad s.w.t Kita berjuang selama ini Kita bersusah payah selama ini Dan kita senang selama ini Hanya untuk Nabi Muhammad s.w.t InsyaAllah Allah berkasih dan salam Para pahlawan terdahulu Untuk bangsa kita sekarang ini Yang kita nikmati sekarang ini Kita tenang di sekarang ini Mereka semua terpaut Hasinya dengan Nabi Muhammad s.w.t Tidak ada satupun Dari mereka para pahlawan kita Yang tidak terpaut hatinya Oleh kanjir Nabi Muhammad s.w.t Mereka semua terpaut hatinya Mau dari siapa? Pangeran di Ponogoro Jelas Siapa? Jodnyakjin jelas Siapa lagi? R.A. Karting jelas Siapa lagi? Jenderal Suderman jelas Semua hatinya terpaut oleh kanjir Nabi Muhammad s.w.t Semua pemimpin-pemimpin kita Hatinya terpaut oleh kanjir Nabi Muhammad s.w.t Ini karena itu pandau kalian Punya pemimpin Punya pahlawan Yang hatinya satu dengan Nabi Muhammad s.w.t Yang hatinya satu dengan Nabi Muhammad s.w.t Bangga Memimpin panjenengan Pahlawan yang jendela Ini bukan orang cemberi Bukan orang yang barang Bukan orang biasa Orang yang hatinya Satu Satu pautan Satu klik Dengan Nabi Muhammad s.w.t Maksudnya kita tidak bisa Pasti bisa Cuma tinggal Ayo Kita paksakan diri kita Untuk memahalkan Kail kita kepada Nabi Muhammad s.w.t Agar kita selalu Apapun yang kita kerjakan Untuk Nabi s.w.t Kalau sudah untuk Nabi Pasti untuk Allah Tidak mungkin Untuk Nabi Pasti Allah itu pasti terpaut di sini Pasti tidak mungkin Kalau kita langsung ke Allah Tidak mampu Tidak mampu Kita tidak mampu Ini dat Di atas dat yang paling mulia Yaitu Allah s.w.t Raja di atas raja Adalah Allah s.w.t Tidak mampu Kita kalau mau langsung Dan Nabi Muhammad saja Kita sampai bersiap-siap Seperti ini Tapi Itu akan lebih mudah Kalau kita bersama-sama Mengikuti Ketian Keadaan Ataupun jalan Dari ulama Ataupun orang tua Orang tua kita terdahulu Yang sudah membangun jalan Yaitu lebih dahulu Dan kita melangkah Saling Satu dengan yang lain Saling memautkan Memautkan Perangkah kita Itu lebih mudah Lebih kita bisa Bisa dapat Lebih cepat Untuk Nabi Muhammad s.w.t Dan apapun Cita-cita Jadi tidak ada lain Saat ini Dan seterusnya Kita harus Mengenal Nabi s.w.t Lebih dalam Siapa keluarganya Siapa para sahabatnya Semua Siapa pengikutnya Itu harus kita Kaukan Kiri kita Khususnya Maupun keluarga kita Anak istri kita Jangan sampai Lepas Dari Nabi s.w.t Itu sangat penting Sangat penting Kalau kita Menginginkan Kenekmatan Tidak ada lain Untuk kenekmatan Hanya pada Nabi s.w.t Karena yang memiliki Kenekmatan Yang diberikan oleh Allah Hanyalah Hanyalah Kajikan Nabi Muhammad s.w.t Lainnya Tidak ada Lainnya Tidak diberikan Kenekmatan oleh Allah Kejuali Rasul S.w.t Itulah Untuk apa Kita duduk Pada malam hari Dan untuk apa Kita berjuang Selama-lamanya Sekarang ini Hanya untuk Nabi Muhammad s.w.t Dibangga Semangat Mari kita Jalan di Kerajaan ini Insyaallah Apapun Hajar-hajar Pani Akut Akan ditapun Dengan Allah S.W.t Hajar dunia Hajar akhirat Hajar beri baju Maupun keluar Dan hajat Seluruh Muslimin Muslimat Muminat Insyaallah Pasti Tidak ada Kata tidak Tidak ada Kata tidak Mungkin Dan itu Dikatakan Pasti oleh Allah S.W.t Yang penting Hati kita Selalu Tampau Dengan Nabi S.W.t Itu S.W.t Pertemuan Kita pada Malam Hari ini Menurunkan Perkah Dan Meribay Kita Dengan Pertemuan Pada Malam Hari ini Dan Malam Selanjutnya Dan Hari-hari Selanjutnya Dan Allah Kabul Semua Hajar-hajar Kita Hajar Keluarga Kita Anak Dan Ister Kita Ketua Orang Ketua Kita Yang Masih Duk Maupun Kita Menjauh Terima kasih Saktur Kita Semua Dan S.W.t Naksipan Yang Menghentikan Kita Dan Kemudian Allah Melimpahkan Kepada Kita Rizki Yang Halal Yang Barakah Yang Berkepanjangan Agar Kita Semua Khususnya Yang Hadir Bisa Menyenangkan Keluarganya Di rumah-rumah Masing-masing Dan Berjalan Di jalan Allah Dengan Yang Amin Allah Akhiri Usia Kita Dengan Keadaan Yang Baik Dengan Khusus Habimah Dan Memudahkan Isang kita Semua Alhamdulillah Muhammad Rasulullah S.W.T Dan Mudah-mudahan Kita Diberikan Umur Yang Panjang Sehat Dan Afiyah Kita Bisa Menemunya Bulan Ramadhan Bulan Yang Disusikan Allah S.W.T Dan Kita Menemunya Itu The Fitri Yang Yang Diberikan Diberikan Umur Yang Panjang Sehat Al-Afiyah Yang Jawa Al-Fatihah 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 Al-Fatihah